PENCULIKAN PENCULIKAN ANAK Pelaku mengakui bahwa pelaku yang melakukan penculikan pada hari Selasa tanggal 13 Desember terhadap anak sekolah inisial AV di wilayah Kecamatan Sumbang di mana korban pada saat pulang sekolah, pada pukul 10.30 pada saat pulang sekolah kemudian pelaku melakukan penculikan dan membawa lari korban di wilayah Kebuman. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menculik anak kirinya agar ibu korban bersedia kembali hidup bersama, sebab rumah tangga pelaku dan korban tengah diambang perceraian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 330 KUHP dengan acaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara di Jakarta, Oni, ibu kandung dari Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun yang hilang diculik manusia gerobak kemarin sore kembali lakukan pencarian. Berbekal foto buah hati sang ibu berkeliling berjalan kaki di sekitar kemayoran mencari informasi kepada warga yang ditemuinya. Oni meminta agar warga segera memberitahu dirinya atau polisi jika melihat putri kecilnya. Oni juga menyebarkan foto Malika dengan menempelkan di dinding dan tiang listrik di sudut ibu kota. Bapak polisi, saya mohon diperkepat gerakannya agar ditemukan pelakunya. Pulangkan anak saya dengan selamat, Bapak. Saya enggak tahu nasibnya itu di mana, bahkan apa enggak tidurnya di mana. Hingga kini aparat Polres Metro Jakarta Pusat belum menemukan titik terang terkait kasus penculikan Malika 7 Desember lalu. Meskipun berhasil menemukan Sofidu Bajai yang membawa dan mempunyai pelaku beserta korban di sekitar stasiun kota, namun hingga kini belum juga ada gambaran jelas akan keberadaan korban. Diduga keduanya sudah berada di luar Jakarta. Ada dugaan sementara dibawa keluar dari Jakarta atau gimana, Pak? Tidak menutup kemungkinan. Kalau dilihat dari jalur ataupun rute perjalanannya mengarah ke stasiun kota, mungkin tidak menutup kemungkinan juga mengarah keluar dari Jakarta. Namun tentunya berbagai kemungkinan bisa saja terjadi dan semua itu saat ini sedang didalami oleh tim. Detik-detik penculikan Malika bocah perempuan berusia 6 tahun dengan wajah ini terekam CCTV rumah warga. Pelaku berprofesi sebagai pengumpul barang bekas dan biasa nongkrong di warung kopi yang dijaga ibu korban, sehingga orang tua korban tak menaruh curiga saat pelaku mengajak korban untuk membeli makanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.